Apa yang harus dilakukan dalam peringkatan kompetensi? Jadi yang pertama adalah dalam hal pembelajaran itu menetapkan target jangka pendek yang jelas dan menantang, yang mendukung tetapnya pembelajaran. Kemudian yang kedua, bersikap adaptif terhadap perubahan yang terjadi dengan melautan inovasi dan kreativitas. Dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah ibu bapak sekalian harus selalu siap dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tersebut sama. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu bapak sekalian jangan pernah takut menghadapi tantangan dalam rasa mengembangkan kompetensi bapak sekalian. Selain itu ibu bapak sekalian, pengembangan kompetensi dalam menghadapi buka ini jadi fenomena atau realitas yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat tepat ini guru-guru kita itu harus mengalokasikan waktu untuk belajar dan tahu tentang IT tentang teknologi dan informasi. dan selanjutnya juga mampu mengarahkan dengan tempat penggunaan IT seperti tadi yang saya jemputkan di depan. Selanjutnya juga mampu memberikan rangsangan kompetensi melalui IT jadi saya lagi dalam kondisi begini dalam kondisi begini bapak sekalian harus mampu memaksimalkan maksimalkan 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 karena di dalam mobil banyak orang iya pak, ngelapa pak bapak sekalian harus mampu memberikan variasi memberikan rangsangan kognitif melalui IT jadi memperkenalkan kejaraan 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 di dalam kondisi kita tidak bisa tetap muka selalu bila kejaraan di dalam kondisi kita tidak bisa tetap muka